Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Adinda Reza Paradela dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 63 Dari jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Disini saya akan menjabarkan mengenai perilaku satualiar Atau bisa disebut juga dengan etologi Dari berbagai sumber Etologi adalah studi ilmiah dan objektif Tentang perilaku hewan Biasanya dengan fokus pada perilaku dalam kondisi yang berada di alam Dan melihat perilaku sebagai sifat adaptif kusyoner Disini saya akan menjabarkan sebuah jurnal yang berhubungan dengan perilaku hewan Yaitu aktivitas harian Elang Jawa atau Nisaitus Bartelsi Di bumi Perkemahan Sukamantri Taman Nasional Gunung Halimun Salak Dari jurnal biologus dengan volume 10 nomor 2 halaman 99 sampai 105 Ditulis oleh Mohamad Lutfi, Dewi Elfi Darasi dan Pariah Baiklah pada jurnal ini saya akan menyebutkan empat indikator yang akan saya bahas yaitu Pertama pendahuluan Yang kedua metode penelitian Yang ketiga hasil dan pembahasan Dan yang terakhir ada kesimpulan Untuk pendahuluan itu sendiri yaitu Yang pertama Mengetahui bagaimana elang Jawa melakukan perilaku harian Yang kedua Mengetahui bagaimana perilaku makan elang Jawa Yang ketiga Menyelidiki perilaku dari elang Jawa dengan lebih detail Yang keempat Menunjukkan perbedaan makan hewan lain dengan elang Jawa Kemudian pada slide selanjutnya Akan diperlihatkan latar belakang dilakukannya pengamatan ini Yaitu Yang pertama Meningkatkan kejadian elang Jawa Meningkatnya kejadian elang Jawa yang muncul di tempat yang bukan seharusnya Yang kedua Tidak stabilnya populasi elang Jawa Karena tempat yang digunakan sebagai hidup itu menyempit Yang ketiga Sering munculnya elang Jawa di pemukiman Yang keempat Pengaruh cuaca dan iklim oleh elang Jawa Yang kelima Terganggunya area hidup elang Jawa Yang keenam Pengaruh perubahan lingkungan yang mempengaruhi aktivitas elang Jawa Yang ketujuh Kematian elang Jawa akibat perburuan diar Dan yang kedelapan Menyempitnya ketersediaan area berburu elang Jawa Dan selanjutnya Pada slide selanjutnya itu Ada tujuan penelitian Yaitu Yang pertama Untuk mengetahui perilaku harian elang Jawa pada ekosistemnya Yaitu di alam tentu saja Yang kedua Untuk mengetahui perbedaan perilaku di alam dan di penangkaran Yang ketiga Untuk mengetahui jika rantai ekosistem terganggu Maka elang Jawa akan terganggu atau tidak Yang keempat Untuk menunjukkan bahwa keberadaan elang Jawa berpengaruh untuk keseimbangan populasi tertentu Kemudian Pada slide selanjutnya Ada metode penelitian Yaitu Yang pertama Lokasi diadakannya penelitian ini Yaitu di Bumi Perkemahan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor Jawa Barat Dan waktu dari Februari hingga Maret tahun 2020 Yang kedua Menggambarkan secara umum Lokasi penelitian dilakukannya Penelitian ini Yang ketiga Melakukan survei lokasi Dan melakukan pengambilan data yang diperlukan Yang keempat Melakukan pengamatan harian yang dilakukan dengan Pemasangan alat lacak dan sebagainya Yang kelima Melakukan prosedur kerja dengan baik dan sesuai dengan Yang telah ditentukan Kita bisa mencontoh juga dari jurnal itu sendiri Atau bisa didapat dari referensi-referensi lainnya Yang keenam Mencari ketinggian yang pas Agar dapat bertemu dengan alang Jawa Jadi jika ingin melihat secara langsung Alang Jawa Kita perlu menentukan ketinggian yang pas Tepatnya yang ada keberadaan alang Jawa tersebut Kemudian pada slide selanjutnya Diperlihatkan Peta lokasi pengamatan dari aktivitas alang Jawa Di dalamnya terdapat sungai dan bukit-bukit Bisa ditandai dengan Warna-warna Kemudian pada slide selanjutnya Yaitu Hasil dan pembahasan Terdapat gambar diagram yang membandingkan perilaku terbang dan bertengger Alang Jawa yang terlihat bahwa kebanyakan aktivitas bertengger lebih sering dilakukan Dibandingkan dengan terbang Jadi alang Jawa itu lebih banyak melakukan bertengger dibandingkan terbang Kemungkinan itu bisa jadi Bentuk pengintaian dari hewan yang akan dimangsanya Kemudian di slide selanjutnya Ada grafik yang menunjukkan aktivitas alang Jawa Pada grafik terlihat bahwa frekuensi yang terjadi kebanyakan pada jam menjelang siang dan menjelang sore hari Kemudian aktivitas bertengger akan berangsur meredah pada sore harinya Kemudian pada slide selanjutnya ini Grafik menunjukkan suhu harian pada pengamatan aktivitas alang Jawa Pada grafik tersebut terlihat bahwa suhu cenderung stabil dan hanya mengalami kenaikan atau penurunan yang tidak terlalu spesifik Dan selanjutnya ada kesimpulan Kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan yang telah disampaikan Yang pertama, alang Jawa melakukan aktivitas harian dengan terbang dan bertengger Pada saat melakukannya melakukan kegiatan perburuan ataupun kegiatan lainnya Yang kedua, alang Jawa melakukan aktivitas tersebut karena Sedang mengamati mangsa ataupun kebutuhan hariannya Yang seperti itu di alam liar Dan yang ketiga, dengan aktivitas tersebut Diketahui bahwa saat melakukan perburuan Lang juga secara tidak langsung melakukan perilaku terbang dan bertengger Yang nomor empat Melakukan aktivitas terbang dan bertengger sangat berpengaruh Karena dengan itu lang mendapat mangsa atau makanan yang diinginkannya Kemudian, selanjutnya ada daftar pustaka Sebagai sumber dari penjabaran yang telah saya jelaskan sebelumnya Dan ada kuotas juga Yang bisa kalian baca Kemungkinan Mungkin bisa Difikirkan Sebagai Ini ya Pedoman atau yang lain Dan Terakhir, penutup Terima kasih atas perhatiannya Jika ada kurangnya, saya mohon maaf Saya akhiri presentasi kali ini Saya hadir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih